lo ceritain terakhir kalinya lo ribut nih bin selama di kampung baru terakhir kalinya lo ribut sebelum lo menyesal gitu ya kan ada nih bang yang membawa hidayah juga menurut gue buat diri gue nih bang lukanya sini lah oh ada tuh bekas lukanya ya foto gitu foto ntar gue tayangin disini iya ada nih yang gue hidayah disini lah menurut gue gue bersyukur banget karena adanya luka ini bang jadi gue sadar kayak dibuka pola figur gue ayo nih lo udah buat uji bin ya kan kalo kata Allah mungkin ya mungkin itu ya iya menurut gue gue bersyukur banget karena adanya luka ini bang jadi gue sadar kayak dibuka pola figur gue ayo nih lo udah buat uji bin ya kan kalo kata Allah mungkin ya mungkin itu ya lu masih mau kayak gitu ya kan lu sebentar lagi mati itu luka lu itu ya kan kalo lu ga telat bang dulu ini kalo telat lewat gue bang kalo telat apa tuh dibawa ke rumah sakit oh dibawa ke rumah sakit lewat tensi kurang darah lima aja lewat gue bang kan udah dikit banget lima iya 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 lewat gue nah itu gue dulu ikutlah bela kampungan orang bang oh bukan bukan kampungan lo bukan kampungan gue bang ada lah gue dulu masih kayak gitu-gitu doang ya kan dunia kayak gitu akhirnya ada lah temen-temen nih dia di akhirnya iya dia gabut ayo pin jalan-jalan yuk kita silaturahmi kan di Bekasi gue ada itu kejadian di Bekasi? belum ini masih cerita iya kronologis nah gue silaturahim lah tuh lah ada di tongrongan di pondokungu ada di Bekasi lah iya Bekasi akhirnya gue disitu maaf ya maaf gue mabok bang dibobokin lah gue dicukokin lah ya iya iya dicukokin gue ibaratnya dia menjamu gue lah ya kan iya iya dunia kayak gitu gue dimabokin abis bang udah akhirnya kuah gak sadar bang gak sadar ya kan nah si ada si Tahir sama Kiki ngelep 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 di IG Kampung Baru lah iya nah ada aliansi gue juga sama satu cakung lah ini anak-anaknya dia nih cakung depan ngelep bareng lah iya kan ngelep bareng ternyata dia udah punya musuh bang oh aliansi itu? iya anak cakung depan lah masih satu cakung mas Pin ya kan eh Kiki ini ada musuh nih bilang aku mau ribut ga gitu itu kebetulan gue di pas silaturahim di Bekasi rame bang rame iya akhirnya udah maboknya kan jiwa-jiwa panas ya ayah nih gimana nih jadikan aja kali jadikan ya lumayan nih hiburan nih ya kan jadi konten mungkin karena lu terlalu nafsu juga kali ya udah nge sadar bang udah mabok lah ya lepas-lepas kontrol lepas kontrol bang udah terlalu mabok sih setengah sadar tapi udah bener-bener lepas kontrol iya ke cakung ini nih ke yang undang gue nih yang punya hajat lah cara ribut ya kan ada lawannya ternyata udah ready juga udah bener-bener sama-sama ready lah udah akhirnya gue dateng gue baru banget dateng bang itu gue jujur gak gak ada yang bawah sajam dan lain-lain itu gue bener-bener tangan kosong semua gak bawa persiapan lah ya gak bawa persiapan orang gue gue nih akhirnya silaturahim bener-bener silaturahim duduk-duduk ngobrol-ngobrol tontonnya diundang ribut ya kan yaudah gue main dateng aja kan nah pas gue dateng ketong rungan saudara gue ini lah ya dikasih curit gue bang dia masih bang ya kan gelurit 0,1 bang ayo udah gue tiap iya terus udahlah misku ini kata gue cakep banget udah gue apalagi itu kalo jujur kalo dikasih curit gimana gitu buat jiwa gue gelap lah ya gelap bang wah pini-mix seneng anu pini gue masih sih gak sadar gue sadar aja maksudnya punya pendirian kayak gitu kalo Megan curit maksudnya gelap di tampuk gue kaget sadar mabok waduh gue udah dikasih 0,1 nah gelap mata lah gue pede banget pede banget gue bang bener-bener pede udahlah ayo kata gue jangan pake lame dia udah jelas belum udah-udah udah otw dia sama otw lah gue bang ingin janjian ada di pinggir tol di jalan baru cakung ada tuh banget nah janjian gue disitulah buat udah bener ternyata dia ada udah rame udah siap bang udah siap dah ternyata masih banyak yang kenal bang namanya di jalur kan gue udah gak peduli lah ya kan udah udah beda ibaratnya musuh iya kan gitu udah rame nemu bet gua CR udah di tangan gue ya kan asli itu ribut emang gua arahin gua cekomando gua dalam komando gua itu anak-anak lu kata gua rebetnya jangan ada yang lari jangan ada yang lari jalan aja nah disitu gua bang mereka pada jalan jadi gua pada jalan bet gua lari bang sendiri lu napsu kali napsu bang namanya mabuk ya mabuk nah terus udah bang ternyata pas gua nengok ke belakang tuku jaraknya jauh banget sama bocah bang ada videonya ntar gua kasih mungkin bisa lu kasih bertiberan iya iya ada ada itu boleh kalau udah dapet persetujuan dari dalam sumber ntar gua tayangin tenang aja lu semua tenang ada ini buat flashback aja buat flashback ya tapi bukan buat dia sombong iya bukan buat sombong mau disombongin juga orang posisinya iya lu jadi korbannya iya biar omongan gua terbukti bener ada kata dan ada bukti ya udahlah gua males banget sendiri gua jauh banget sama bocah bang gua angkat lah curit emang bener bener ada bang itu yang ngetosin gua sekitaran 5 orang bang hmmm 5 orang ada bang udah itu gua bener bener udah aba aba tangan satu lu paham ya udah gua ngeker udah bodoh banget gua cuman kebacok tangan gua lanjutin terus pokoknya ya siapa yang ngancur gitu aja nah dia jebol bang sama gue sendiri bang awalnya jebol dia bang jadi gua sebelum kejadian gua di bacok ini gua ngebacok mereka banyak juga bang ada 2 orang yang kenapa gua 2 orang gua saking naksunya tuh gua ngebacok 3 orang ada lah gua ngebacok nih yang satu gua lari kekiri gua kekari gua lari kekiri dapet lagi ya kan gua lari kekiri lagi dapet lagi ini terakhir gua napsu main terakhir jadi dia jatuh ke gout bang nah ini gout sebelah bang ini lumayan jaraknya iya kayak seginilah itu gua otomatis harus turun bang dia tuh jatuh nusep panik panik dulu masuk masuk turun gua salahin disitu bang gua turun ke bawah gua udah gelap banget berarti ya gelap banget nah toto nya yang di atas gua baca udah udah maju semua nih ternyata tapi jebol bang dikik sama dia mungkin temennya ada yang lagi dalam marah bahaya kan udah di bahaya gua lagi ini dikik sama dia pas gua lagi fokus ya kan gua cuma fokus kesini oh iya cek banget cek2 bodoh banget tuh gue pas gua nyanyi oh ke atas yah Allah katanya nak lo jebol jebol bang gua naik ke trotor udahlah itu udah anak-anaknya dia semua udah itu mungkin tadi gua masih posisi megang eh rb ini gua beruntungnya disini bang mungkin kalo crb jatuh apa gimana gua mati mati ya lewat lah ya udah beruntungnya gua masih megang kan bud udah gua udah gila tuh udah mudah amat lu ya mungkin jangan kena pala lah soalnya pala kan patah lagi kasih koma udah tangan gua apa coba 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 gua adalah mereka yang kebal bang mungkin udah kesel kali ya sama gua ya temennya udah banyak yang kebacok sama gua ya dia tuh buruk gua bang sama anak-anak dia bener-bener didorong bang dia udah kesel gitu bang ada anak Bekasi posisi lu udah bener-bener sendiri sendiri bang ada videonya pokoknya gua ditinggal cabut bang nah itu gua makanya tau fikidai menurut gua buat gua tuh lu liat lu bela-belain orang ya kan tapi lu ditinggalin beruntung lu ga matiin udah lah bet gua naik ke atas didorong bang itu gua jatoh bang udah jatoh duduk gua bang itu udah gua udah orang semua nih bang ini gua nih jatoh bet ini udah orang semua udah dilalernin gua bang nah makanya gua beruntung bet ya Allah kagak mati gua bang itu udah disitu gua masih terus berduang bang gua bodo amat lah itu cair nempek pengok-pengok bengkok-bengkok pas ditabrak jatoh akhirnya jatoh gua bang bet gua fokus terlalu fokus ke depan gua makanan gua bang saking banyaknya orang itu yang udah ngerebutin gua lu paham lah kalo disayurin ya kalo udah berantem ternyata gua kecolongan di kiri bang ini gua ga ngeliat dia enak bet dia luas bang leher gue kena leher tuh baru udah itu gua kena bet kata gua ini gua kebal enggak sih ya foto gue kata gua ga berdarah kayak ga berdarah ya kan udah gua bangun bang gua masih sempet bangun bang belum merasa tuh belum merasa bang masih sempet bangun gua masih jalan aduh dendur dendur pokoknya bet gua jalan nah alhamdulillah nih temen gua sigap bang dia langsung naik motor ya kan pake motor bet pin lo ngapa liat buka gua lagi ya udah berdarah ya Allah ya pin naik man langsung gua dibawa bang ke rumah sakit gua ke rumah sakit islam pondokopi ditolak tiga rumah sakit inget buat gua bang ditolak bang nyampe gua langsung lari ke utara bayanginnya gua di timur gua ke utara jauh banget bang makanya gua hampir lewat kan berarti itu yang dibilang telat gitu ya iya itu sama dirsi tuh bang gua gua ke rumah sakit ini rumah sakit pirdaus ada di utara ditolak juga karena lukanya parah ini dalam ini harus ke rumah sakit besar katanya harus di rumah sakit besar gua ke rumah sakit islam yang di utara juga ga ditolak juga padanya kan dia rumah sakit gede kan ya lumayan gede udahlah ditolak ini kemana lagi gua bingung kan tuh gua dalam musbat bang udah meremelek meremelek dia temen gua udah bangun bangun lo gitu lah ya kan gua melek lagi ya kan udah akhirnya gua bangun koko aja lah gua bang tuh lu bayangin dah beriuk jauh banget bang udah langsung beri tangan di IGD di jahit lah gua bes udah selamat gua bang udah di situ makanya gua masih inget parah gua itu bener-bener paling pahit tuh ya paling pahit pahit gua seumur-umur berantem bang itu baru kali itu gua dipinggalin bang gua seumur-umur berantem bang itu baru kali itu gua dipinggalin bang salahnya gua ngebela kampungan orang bang bener-bener gak ada anak-anak gua gua sendiri doang ternyata ada temen gua si bandit tapi dia gak tau kok di situ tuh gua jadi dia cuma nontonin doang gua liat nontonin cuo makanya gua gak dipang gua percaya sama dia dia tuh orang lo tau lah ya tau ya nontep dia tuh aku ini berarti itu salah satu hidayah ya yang bikin lu jadi kayak gini lah jadi berubah kayak gini ya jadi lebih berpikir lagi gua pengen ngapa-ngapain lagi peringatan ya ajarannya ya peringatan buat lu ya ini udah terakhir lu begini masih gua kasih kesempatan hidup gitu ya kan jadi lu udahlah kayak gitu udahin gitu udah iya kayak dapet teguran kayak gitulah gua tapi gua menyimpulkan diri sendiri ya nah iya tapi kalo buat lu semua ya lebih baik jangan nunggu terjadi apa-apa dulu iya soalnya kita gua cuma pengen bilang malaikat maut nyabut nyawa lu ga nunggu lu tobat wah malaikat maut nyambut nyawa lu tuh ga nunggu lu tobat dulu ya iya makanya kalo bisa lu berhenti lah dari sekarang umur masih ada ya kan iya masih gagah lah ya kan ibaratnya jiwa-jiwa muda masih muda lah ibaratnya langsung dah kalo bisa saran gua udahin udahin iya karena banyak hal positif kan iya lagi juga karena bang di rumah ada orang tua yang harus lu bahagiain bang iya bagus tuh itu bener-bener iya motivasi juga sih buat lu pada ya kan jangan jangan lah udahlah capek juga lu menang iya lu menang juga banyak musuh iya bener bikin lu malah makin dicari iya lu kalah ya rugi rugi lu ya kan iya menang jadi debu kalah lu dibakar hahaha 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 udah sama lu kalo jadi debu menang jadi debu udah gitu ya kayak gitu dah lu ga ada untungnya intinya mah ga ada untungnya terus salah satu penyesalan lu pin penyesalan lu selama lu di dunia kayak gitu gitu ada suatu penyesalan ga sih dari lesen dari lesen banyak bang kalau penyesalan banyak yang mau lu ceritain gitu ya yang mau lu kasih kasih ini gua buka semuanya bang buat temen-temen subscriber semoga denger nonton insyaallah bisa didengar bisa diterapin di sehari-hari jadi penyesalan gua bang gua sering bikin nyokap gua nangis bang dengan hal gua kayak gitu ya kalau kayak gitu ya satu kedua bang gua nyari kerjaan tuh susah bang bener-bener susah rejek itu kayak ada yang nutup bang bener-bener ga ada jalannya ibaratnya bener emang ternyata dosa itu bikin bala amapes dong bang bener terus ketiga gua dikasih tegoran lagi nih bang gua baru punya motor lain baru punya motor gua bang dibeliin sama bokap lah ada motor gua tuh ilang diilang iya itu juga ceritain tuh kalo gua ceritain tuh aneh bang jadi sebelah gua tuh ada motor juga yang bagus bang dan itu ga dikonstang tapi motor gua yang ilang yang gua konsistang gua slot ibaratnya kayak dikasih tanda juga gua punya motor soalnya itu di jaman itu malah makin jadi bang iya mah pengen terus dong udah akhirnya gua disitu wah udah akhirnya ini cambuk nih buat gua nih masa gua pengen bikin nangis nyokap mulu ya kan iya bikin nangis ini orang tua lagi lah bikin sedih lagi gitu ya iya masa gua ga ada nyenengin nyenengin banget jadi anak ya kan gua akhirnya mikir sendiri kan mikir ini sampe kapan ya kan gua kayak gini kan sedih juga gua buat nyokap juga selalu ngebor gua ya kan udah tong kasian mama ya kan udah akhirnya gua udah akhirnya gua sadar mungkin emang harus diudahin bang hmm alhamdulillah gua sekarang mindset hidup gua gua ubah alhamdulillah bang rejeki ada aja lah iya bang alhamdulillah kayak ga usah panik lah lu nunggu rejeki udah ada yang ngatur lah tapi kalo dulu bang itu kayak ada yang nahan bang rejeki gua bener-bener ga ada bang bener-bener ketutup lah itu ya iya ibaratnya sekalian ada yang haram-haram bang gak ada yang halal-hal bisa deh berarti kayak setengah jalan lu tuh tertutup tertutup bang parah iya kalo dunia hitam dunia negatif ya berbau-berbau negatif gitu nyatuhnya setengah jalan positif kita ya tertutup tertutup bang bang emang bener ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan bang ngaruh bang jadi ya selagi lu belum dapet tragedi yang bikin lu sadar ya udahin aja udahin aja sebelum lu punya tanda kayak gue kan ini juga gue nyesel banget bang ibaratnya gue diciptain itu jatuhnya itu loh cacat gitu ya cacat iya cacat bang gue juga hitungan ngelamar kerja di PT PT BUNA gak bakal terima karena ya ada cacat ada kekurangan pasti pekerjaan yang gua dapet otomatis harus keras yang bener-bener bertenaga iya bertenaga gak kayak orang normal biasanya gitu ya ibaratnya yang cuma kerja sedikit tapi dapet duitnya banyak itu salah satu dampak dampak dari hal-hal negatif pasti dampaknya negatif tapi kalo kita ngelakuin hal-hal positif dampaknya ya positif jadi lebih baik udahin semuanya dan dari cerita kita kayak gini juga itu cuma sekedar sharing-sharing sharing-sharing masa-masa kelam terubek lesbik jangan jangan ditiru lah pokoknya ya ambil sisi baiknya buang sisi buruknya ya kan kalo lu saran dan masukan lu nih buat penonton-penonton gua atau penonton-penonton ya kan lu subscriber ya kan yang masih masih suka kayak gitu gitu kan yang masih doyan-doyan kayak gitu masih nyari jati diri lah ya disebutnya ya kalau kayak gitu iya jati diri ada saran dan masukan gak dari lu? ada bang jadi gua pengen bersaran nih buat temen-temen semua yang masih kayak gitu gua cuma pengen nyaranin kalo emang lu susah berubah oke lu jalanin naji hidup lu yang sekarang tapi saran gua lu imbamin dengan sholat bang karena insyaallah dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mengkar insyaallah itu aja sih itu saran-saran itu baru saran iya seburuk-buruknya lu si ina-inanya lu lu masih nyolong lu masih ngejamdat lu masih ngebega lu masih main cewek sholat pokoknya udah itu aja jangan tinggalin sholat lah ya jangan tinggalin sholat agama lah ya yang keyakinan lu jadi yang bisa merubah lu juga iya bisa merubah lu buat jadi ada niat berubah tuh iya betul dari situ gitu mas ya iya nah itu saran dan masukan dari dia ya ngedatangin suatu taufik hidayah lah ibaratnya nah biar mempermudah diri juga iya di pribadi lu sekarang nih yang gua liat-liat juga ya kan hal-hal yang lu lakuin atau kegiatan-kegiatan lu dari dulunya lu bener-bener gelap kelam ya kan sampe lu sekarang kayak gini kan iya lebih serang lebih sering menebar kebaikan lebih sering berbagi yang positif lah ya kayak gitu ya kan itu salah satu motivasi ya kan iya gua apresiasi banget buat dia ini kalo nilai dari masa lalunya ya sampe sekarang gitu kan jadi bener-bener cocok lah buat bercerita buat berbagi pengalaman ya kan buat temen-temen yang masih kayak gitu lah nah buat temen-temen yang masih kayak gitu ya udahin lah ya kan kan lu nih udah berubah kayak gitu ya kan pasti lu punya dong pesan-pesan tersendiri gitu pesan-pesan moral ya kan pesan-pesan moral ya kan yang bikin yang bikin yang bikin bantu-bantu kesadaran buat penonton juga ya kan ada bang jadi kalo buat perubahan kan itu emang dari niat lu semua lah kita juga gak ngelarang iya gak bisa gak bisa ngelarang perubahan ada di diri lu lah berubah berubah ada di diri lu sendiri niat lu sendiri jadi lu tau mana baik mana buruk lu ambil baiknya buruknya jangan lu contoh dan gua ada pesan nih insyaallah bermanfaat nih buat itu semua jadilah kuat tapi tak menunjukkan kekerasan jadilah lembut tapi tidak menunjukkan kelemahan mantap jadilah kuat tapi tidak menunjukkan kekerasan jadilah lembut tapi tidak menunjukkan kelemahan itu pesan-pesan bermanfaat buat itu bagus banget itu gua apresiasi karena semakin banyak kita ngejalanin hal-hal yang positif kita semakin banyak dapet pencerahan ya kita dapet pesan pilih mana baik mana buruk kita juga bisa jadi bisa berbagi-berbagi pesan berbagi saran berbagi masukan buat semuanya ya kan jadi lu sendiri nih udah bener-bener berubah ya total berikut juga anak-anak lu lah ya semuanya semuanya gua jamin udah gak ada bang udah gak ada sama-sama kampung baru tuh netral udah bener-bener semuanya positif lah ya udah gak ada lu bisa cek juga di instagram kalo lu pada kepo ya kan kampung baru iya kalo perlu ke cakum cari misal gak ada tangerong-angerongan juga lagi udah jarang ibaratnya kita nongkrong sekalinya nongkrong kumpul kegiatan yang positif berbagi-bagi misalkan berbagi rejeki nah itu positif tuh daripada lu berbagi-berbagi luka iya bener ngapain yang berbagi luka lu lu ngelukain orang lu masuk polisi iya bener lu gak ngelukain lu yang dilukain masuk rumah sakit masuk rumah sakit lu orang tua semua ada susah ya pokoknya orang tua yang ngerasain susahnya orang tua lu mah cuma ngerasain enaknya doang iya bener ya bukan lu sih gua juga pernah ngerasain dia juga pernah ngerasain ya gua cuma pengen pesen lagi doang nah pesen lagi banyak pesan gua dulu pernah dibutain sama solidaritas dan akhirnya membuat luka kepada orang tua gua dirumah akhirnya gua disitu sadar bang solid solidnya kita tetep kita susah itu bukan yang bantu temen bukan yang bantu sahabat tapi orang tua yang paling pertama kali gua juga bener bener mau gua di sekolah iya pasti orang tua padahal kita ngelakuin kejadian-kejadian yang kita gak mau itu gara-gara temen ibarat gua jangan lah lu hindarin lah yang kayak gitu-gitu kalo ngajak burukannya lu bisa nahan dirilah udah gak bisa kontrol bisa pintar-pintar lu pilih-pilih aja lah iya orang tua dah gitu aja orang tua orang tua jangan terlalu mikir-mikir yang kayak ah gua bakal dapet nama ah gua bakal aduh jangan dah udah gak bakal gak bakal ada dan gak penting juga ya bukan masanya sekarang masanya banyakin duit cari jodoh nikah bahagia hidup tentra tentra lu ngapain bebas udah halal jadi ya intinya mah udahin udahin jadi ya dari semua cerita dari semua pesan dari semua saran masukan tolong buat lu semua lebih bijak lagi dalam responnya ya iya betul bebas ini semua gak ada sisi dari niat pamer ria sombong atau segala macem apalagi menganjurkan gak ada iya apalagi kita buat ngasih jembatan buat suji padan lu harus kayak gini jangan jangan dia banyak cerita dia banyak temen jadi lu pengen kayak dia jadi lu ikutin bukan bukan kayak gitu caranya iya bener gak nyaman juga hidup bang gak nyaman sudah tenang ya sudah tenang dong gak ada ketenangan di dalam jadi segitu aja mungkin cerita gua sama narasumber gua kali ini dan tentang sejarah kampungannya dia tentang pribadinya dia sendiri bawa nama kampung itu bawa nama besar kampung itu sampai dia bisa jadi orang yang dikenal di kampung itu tapi itu bukan suatu motivasi yang nyuruh lu buat ngikutin yang kayak gitu jangan tapi motivasi yang baik-baiknya aja kalau kalau gua nih kayak gini dan dulu yang gua ceritain itu bener-bener gak ada manfaat itu ada manfaat semuanya keburukan itu gak pantas jadi ya intinya ambil sisi baiknya buang sisi buruknya ya kan oke mungkin segitu aja cerita gua sama dia kali ini gua akhirin konten gua kali ini kalau lu suka sama video gua jangan lupa like, comment, dan subscribe bantu gua buat 1000 subscriber target gua bulan ini 1000 subscriber lah ya semoga amin bisa tercapai oke gua minta bantuan lu semua karena itu gratis siapa tau lu dapet pahala udah gak bantu gua ya kan iya betul kita support saudara kita nih jangan lupa klik tombol merah subscribe dan bunyiin loncengnya gratis gratis oke pokoknya see you next content kalau lu ada saran-saran gua buat ngundang-ngundang siapa-siapa lagi lu boleh tulis di kolom komentar oke segitu aja dari gua salam nekin u ון hu kab等等 you bu bari yang bu 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 ab